Hai 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 semuanya yuh pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia siapa ya iya benar sekali ada nama dari Natasha Wilona dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Sabtu pada tanggal 16 September di tahun 2023 dan menariknya pada hari itu memang nama dari Wilona masih aktif untuk mempromosikan berbagai macam film terbaru dari Wilona yang mempunyai nama ATKKM bahkan Wilona juga sempat melakukan nobari teman-teman di berbagai macam kota yang ada di Indonesia intinya adalah itu merupakan film yang sangat susah ditebak tetapi masih ada pelajaran kehidupan disana walaupun masih ada kisah-kisah seram juga teman-teman lalu apakah teman-teman sudah melihat film ATKKM yang kedua kalau sudah gimana respon dari teman-teman apakah teman-teman ketakutan atau pelajaran hidup apa yang bisa diambil oleh teman-teman coba dong tolong tulis di kolom komentar lalu menariknya pada hari itu Wilona datang ke salah satu kota yang ada di Indonesia untuk nobari film ATKKM yang kedua dan menariknya Wilona mendapatkan sebuah bukit ya teman-teman dengan mengatakan hai idolaku mood boosterku motivatorku dan kesayanganku lalu apakah empat kata-kata itu menjadi salah satu alasan teman-teman yang mengidolakan Natasha Wilona selain sebagai idola nama dari Wilona juga terkadang menginspirasi banyak hal ya teman-teman baik dalam kisah asmara maupun dalam hal bisnis yang sedang dibangun oleh Natasha Wilona dan kalau kita berbicara mengenai bisnis disini teman-teman kabar mengejutkan pun terjadi dimana lagi dan lagi Wilona mempunyai bisnis baru bersama salah satu bos bio aqua dan dikatakan sendiri oleh istri dari Rianto Choi mengatakan bahwa new project dan itu merupakan investasi yang diberikan oleh Natasha Wilona di dalam salah satu industri yang dipegang oleh bos bio aqua tersebut ya teman-teman sehingga ini menjadi hal yang cukup menarik dan mungkin teman-teman akan bertanya kenapa Varel kok tidak ikut melakukan investasi kemungkinan besar nama dari Varel disibukan di dalam dunia politik jadi Varel tidak mempunyai waktu ya teman-teman untuk membangun bisnis yang baru dan kalau kita berbicara mengenai Varel apakah teman-teman masih mendukung Varel di dalam dunia politik coba dong tolong tulis di kolom komentar lalu berikutnya ini sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman rahasia apa itu dimana di dalam ulang tahun dari Varel nama dari Wilona memang sempat diwawancarai dan Wilona mengatakan dengan sangat jelas Varel, bapak Varel, adik Varel bahkan asisten dari Varel mengundang Natasha Wilona di dalam acara ulang tahun dari Varel tetapi karena Wilona disibukan untuk film terbaru Wilona tidak bisa hadir tetapi yang bikin menarik adalah mama dari Varel tidak mengundang ya teman-teman ini menjadi sebuah kisah yang mungkin menjadi rahasia umum tetapi entah kenapa nama dari mama Varel Bramasta masih belum memberikan restu bahkan mama dari Varel Bramasta tidak mengundang Natasha Wilona di dalam acara ulang tahun dari Varel ya teman-teman ini menjadi momen yang sangat disayangkan padahal mereka yaitu Wilona bersama mama Varel pernah menghabiskan waktu bersama ketika Varel bersama Wilona masih berpacaran ya teman-teman jadi apa mungkin ini menjadi salah satu alasan yang kuat bagi Wilona menghindari Varel Bramasta coba dong tolong tulis di kolom komentar pendapat dari teman-teman sekalian karena ini memang sudah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh banyak orang polanya di sini mukanya di depan hai mil kita mau kemana kita lagi menuju ke Grand Mall Solo jadi buat teman-teman jangan lupa kita ketemu di sana di show yang 13.30 dan 15.30 siap-siap siap 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 Hai teman-teman yang ada di Semarang Yuk hari ini jam 16.35 Kita nonton bareng Film ATKKM 2 Bareng sama aku di DP Mall XXI Jadi buat kalian semua jangan lupa Langsung buruan beli tiketnya secara online Atau bisa langsung ke loket tiket Di jam 16.35 dan juga 18.35 Sampai ketemu di DP Mall